Untuk aku sendiri ya, ini enak, tapi aku gak ini banget sih, kalau kita coba ini enak banget pasti kayak, ini sumpah enak banget, tapi ini enggak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Nalena family, apa kabar semuanya, semoga semuanya sehat walaf ya. Nah hari ini aku lagi berada di Coba Tebal, nah hari ini aku lagi berada di suatu tempat wisata, sekaligus disini ada kafenya, dan ini tempatnya aku-akuin, ini bagus banget. Jadi untuk refreshingnya, refreshing otak nih pasti disini tempatnya sih kataku, dan ini aku gak pake makeup juga nih, aku harus ngasih tau, karena makeup itu sangat penting bagi wanita. Karena perjalanannya ini cukup jauh dari tempat aku, dan aku harus berjuang kesini, karena memang banyak angin, dan aku cuma pake motor nih ya, sampai muka aku tuh harus aku lakukan pake tisu semuanya, ini udah. Demi untuk berjuang kesini, dan akhirnya nyampe sini aku gak nyesel sama sekali, kenapa gak nyesel, langsung aja lihat videonya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita masuk, kita disuruh cuci tangan dulu, dan aku udah cuci tangan tadinya, terus kita masuklah ini ke tempat wisatanya sekaligus tempat untuk nonggrong lah, kayak cafe-cafe gitu. Untuk masuknya tuh loketnya kayak gini nih, jadi untuk masuk kesini kamu harus bayar, eh eh belum, jadi masuk kesini kamu harus bayar, dan aku udah bayar ya tadi ya, nanti kamu bakal dapet kayak karcis masuk, karcis itu nanti bakal ditukerin ke cafe yang dimana kita mau belanja. Jadi nih, sebenernya kita cuma disuruh bayar 10 ribu per orang, nah 10 ribu itu nanti kita bakal tukerin sama jajanan, tapi kalo misalnya kamu gak jajan, jadi 10 ribu tuh hangus aja, jadi mari kita berbelanja. Eh gak berbelanja sih, kayak nonggrong gitu, kopi-kopi gitu, mungkin ada cemilan juga, aku juga gak tau sih, kita lihat langsung aja apa aja yang ada di dalam. Check this out. Check this out. selamat menikmati bagaimana harga di kopi tubing ini ya untuk seperti ini untuk harga-harganya ya kita lihat lagi ini juga enggak terkerempi untuk minumannya seperti ini harganya ya untuk minumannya seperti ini harganya ya oke udah habis udah habis menunya nah itu dia menu dari kopi tubing nah teman-teman aku kan tadi udah masuk ke sini ke kopi 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 tubing jadi tempatnya itu memang bagus banget dan karena aku pengen duduknya disebelah sana jadi aku harus mesennya di sana jadi kalau bisa mesen di sini di jauhan kita langsung mesen aja di sana oke let's go lihat loh seindah ini loh tempatnya ini memang tempat wisata juga sekaligus ya jadi gak cuma ngopi ngopi doang kita juga bisa foto-foto tempatnya juga bagus dan aku kasih saran sih kalau misalnya memang lagi gabut misalnya kalian itu kayak aku aku tuh orangnya kayak kalau mau liburan itu harus cari tempat-tempat yang bagus gitu biar bisa refreshing terus nolak aku bisa tenang nah disini tempatnya nih jadi aku kasih saran buat kalian kalau misalnya mau refreshing ini tempatnya bagus banget ya tuh mau nyari sawah disini ada sawah mau cari sungai nah disana tuh sungai tuh mau cari apa lagi mau cari pacar ya pacar lah berdua semuanya nih tempat ini juga ada nih nah aku lihat lagi di tempat yang lain nih ini tempat apa ya tuh ini juga bisa nih disini oh disini bisa mesen juga tuh nah disini juga ada nih kita lihat tuh wah gila 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 keren jadi kita juga bisa nih oh my god bisa juga ternyata kita bermain kayak gini tuh aduh berus banget kan tempatnya bener deh kalau misalnya kalian ke sini kalian gak tanya sawah jombol ya bang god w går oooh vok oke kita liat tempat yang lain ya ini juga ada tuh tempat duduknya oke next kita pergi ke tempat yang lain kita main ayunan dulu guys kalau kalian jatuh dari ayunannya juga gak usah takut ya karena di depannya apa? sawah jadi tidak usah takut kita main ada pinjam disitu tuh kalau misalnya mau naik yang ada air-airnya juga bisa disini nih aku kasih lihat ya kita lihat berapa harganya ya biar semuanya nih kalau kesini tau mau bawa uang berapa nih kita lihat Rp 55.000 per orang segini nih harganya untuk jam-jamnya ya jadi yang gak bisa berenang juga jangan takut karena ini pake pelampungnya juga ada banknya karena aku gak bisa berenang aku otomatis pasti gak pake pelampung buat kalian jangan jauh-jauh lah cukup kesini aja kalau dari tempatku sih 2 jaman gak tau dari tempat kalian berapa jadi tempatnya tuh emang gede ya temen-temen semua tuh ada ikan-ikannya juga ini musola disini kita harus jelajahi semuanya ini juga tempat duduk-duduknya oke guys tadi kita udah lihat disini juga ternyata ada juga tempatnya lagi ini kita lihat ini sepertinya lebih deket sama Sumai ini juga semangat tuh ini juga semangat tuh indahnya kan ini jadi nyari air bisa nyari sawah bisa pemandangannya juga bagus oke udah selesai aku ngelihat-lihatnya sekarang kita harus cobain makanan yang ada disini ya sesuai gak dengan suasana yang ada disini sesuai gak nikmatnya dengan suasana yang asri disini kita langsung aja cobain makanan oke temen-temen aku udah selesai mesan-memesannya dan aku mesen kopi susu yang katanya signature disini jadi langsung aja kita tunggu kopinya dan kita cobain bagaimana rasanya dan aku juga pengen rasain makanan yang ada disini dan aku juga pernah nih kayak pergi ke suatu tempat terus habis itu nyobain makanannya mungkin tempatnya bagus tapi makanannya ternyata kurang enak dan kita cobain disini ini untuk tempatnya nih aku-akuin yang bagus banget dan kita harus cobain juga makanannya ini enak apa enggak oke selain ini semuanya kalian juga bakalan melihat banyak tingkat masya Allah indahnya tempat ini ya Allah ikan-ikannya kalian lihat banyaknya ikan soalnya gak ada makanannya kalau enggak nih aku bakal pasti makan ikan-ikan nah itu dia tuh mereka-mereka baru selesai bermain ayat 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 ya itu langsung mainnya kayak gitu tuh nah iiiih jadi pengen main gimana aku gak bawa baju tuh begitu cara mainnya guys haaa haaa asik nga guys is this is too salam banget Nangkut, guys! Nangkut, guys! Ngaramata! Apa tadi nangkut? Nangkut di batu, nangkut! Nangkut, nangkut! Nangkut, nangkut! Nangkut! Dan aku minta maklumain semuanya karena memang aku tidak makeup sama sekali jadi seperti inilah bentuk aku tapi nggak apa-apa lah yang jelas aku disini mau kasih tau kalian suatu tempat yang indah banget Nah, teman-teman semua! Aku suka ada minuman udah diantar minuman ini bener-bener saatannya kopi andalan dari kopi tubing ini kita cobain seperti apa kita aduk dulu kata orang restoranya ngaduknya seperti ini Hehehe, boy! Oke! Ini masih ada nih yaudahlah kita coba ya kita coba ya gimana kopinya jadi kan aku tadi mesen ini mesen apa sushi dori sushi burger yang aku bilang tadi kan ntar dulu aku bilang tadi kan aku pengen pesen dori sushi burger dan tau nggak gimana bentuknya ini burger jadi nasi itu dibikin kayak burger jadi bukan roti tapi nasi Gak apa-apa kita cobain aja selama maas selama rasanya enak nggak apa-apa kita cobain dulu ini reviewnya jujur ya tanpa rekayasa jadi kalo emang nggak enak aku bilang nggak enak kalo emang enak aku bilang enak kok jadi ini adalah vlog terus percaya aku pas tipu-tipu untuk aku sendiri ya ini enak tapi nggak aku nggak ini banget sih nggak kalo kita coba ini enak banget pasti kayak ini sumpah enak banget tapi ini nggak jadi masih bisa diterima sama lidah cuma nggak seenak-enak banget gitu nggak kita cobain tapi ya sekali lagi aku kasih tau eh sekali lagi aku kasih tau aku belum kasih tau aku kasih tau jadi semua ini masakan apa rasa itu kan tergantung lidah masing-masing ini jadi aku nggak bisa matokin juga lidah kalian ini enak apa enggak gitu tapi untuk lidah aku sendiri aku biasa aja kita cobain sushi burgernya ini ya ini 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 gimana siapa makannya ini ini kita cobain aja ini aku 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 kasih cocok sedikit kalau rasa ini rasa yang pernah ada jadi ini ini aku kasih tau kalau rasa ini rasa yang pernah ada ini aku kasih tau banyak aku canda aku rasa the best iya rasa the best eh eh ntar dulu ntar dulu aku searching dulu sebentar ntar nggak sih the best apa-apa ya oh bukan bukan best apa ya namanya ya nanti aku pasti tau namanya dibawah ini aku kasih tau ya nanti aku lupa namanya aku nanti pasti inget-inget lagi goblah tapi rasanya tuh rasa dia rasa dia rasa rasa nasi sama aja sama dua yang you 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 jadi seperti itu rasanya kita cobain lagi ya enak sih enak ini lumayan lah ini lumayan enak tapi untuk kopinya biasa aja biasa aja untuk kentangnya enak dia kentang enak ya ya aku pesennya cuma ini doang karena nanti nggak kemakan juga kan gue bajir hmm uang nggak ada juga nah kita lihat nih aku makan dimana posisinya aku posisinya ngambil di belakang sawah di depan aku ada tempatnya sumai oke aku mau lanjut makan dulu ya oke aku mau lanjut makan dulu ya nih hmm 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 Aku kan cuma nyobain Ini Di mana aku cobain Minuman yang lain Nanti aku pesan dulu Oke teman-teman Aku udah coba Satu minuman ini Ternyata gak Ini kan menurut aku Biasa aja ya Cuma satu minuman ini Enak nih Ini aku pesan Nielsen Lebih enak Enak Oke teman-teman Ini buat yang punya cafe ini Aku mau kasih tau Sedikit saran aja Jadi ini Tepungnya agak keras Terus ikannya juga Kayaknya dikit banget loh Untuk nasinya sih enak Nasinya gak masalah Cuman Kedikitan Ikannya kedikitan Terus habis itu Tekungnya kekerasan Apa Nasinya Masih gak masalah Nah teman-teman Sekarang Sudah Senja Aku pengen Nunggu disini Sampai malam Dan aku pengen Lihat nih Suasananya Pada saat malam hari Seperti apa Tuh Lampu-lampunya Dihidupin gitu loh Kayaknya seru deh Malam-malam Hai hai Ini udah malam Seperti ini Keadaannya pada saat malam hari Lampu-lampu Ini sawah-sawahnya tadi ya Sama ikannya masih stay disana Sungainya Ini aku bakal kasih lihat nih Gimana Suasana pada saat malam hari Di tempat ini Disini pisah Disini-sini-sini-sini-sini Sampai ke ujung sutung Nah teman-teman Akhirnya aku bisa melihat Suasana Tempat ini pada saat malam hari Seperti ini Seperti Ditambah lampu Jadi kayak Bagus Indah Dan ternyata Ini tutupnya Jam 8 Malam Jadi Buat yang mau main kesini Mending Ngambilnya tuh dari pagi Apalagi Kalau misalnya mau main air Mending kesininya Pagi-pagi Dan Sekian dulu Video aku kali ini Jangan lupa Di subscribe Like Comment Dan share Ke media sosial kalian Biar aku lebih semangat lagi Bikin kontennya Biar aku Lebih semangat lagi Nyari tempat-tempat Yang indah Seperti itu Oke Sekian dulu video aku kali ini Dan tunggu Video aku selanjutnya Dadah Assalamualaikum Selamat menikmati